Ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah, saya tahu. Bahkan saya yang sering membawakan tema itu pun, saya tidak berani mengklaim bahwa saya adalah master ikhlas. Dan arti dari ikhlas itu kalau dalam keseharian sejujurnya rada melenceng jauh dari aslinya. Tetapi dalam video ini saya ingin membahas ikhlas dalam konteks sederhana yang keseharian itu. Dan kenapa ya kadang kita susah sekali ikhlas? Kenapa ikhlas itu sesuatu yang sangat berat? Jangan-jangan ada sesuatu yang kita lakukan yang membuat itu jadi susah. Nah, apa saja yang menyebabkan itu? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Arief Rahutomo atau Arief RH dalam rekaman video iseng Reborn. Teman-teman, video kali ini akan membahas tentang jebakan yang membuat kita sulit ikhlas. Jebakan yang membuat kita sulit ikhlas. Ikhlas di sini sebagaimana dalam bagian prolog saya artikan secara sederhana sebagai kemampuan kita untuk menerima realitas hidup. Menerima kenyataan apapun dalam hidup kita. Tentunya yang membuat kita sulit ikhlas itu banyak sekali kalau mau dicari akarnya. Tetapi saya mau menggarisbawai satu hal di sini. Yaitu Anda tentu pernah mendengar kalimat bijaksana judulnya, kok judulnya, bunyinya Hasil tidak akan pernah menghianati usaha. Saya ulangi ya. Hasil tidak akan pernah bisa menghianati usaha. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa hasil itu adalah konsekuensi dari sebuah ikhtiar, dari sebuah usaha. Nah, memang sekali lagi saya bicaranya di sini paradoks. Karena saya pun pernah membahas kalimat tersebut di video terdahulu. Kali ini video ini adalah kontranya dari video itu. Di satu sisi, kalimat hasil tidak akan menghianati usaha itu membuat kita begitu optimis, membuat kita bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan sebuah hasil. Tetapi, di saat yang sama, terlalu mencengkram erat kalimat itu justru membuat kita sulit untuk menerima hasil yang kita dapatkan dalam hidup. Dalam hal ini saya sebut, kita jadi sulit ikhlas. Kalau Anda melihat fakta kehidupan sehari-hari, melihat sekeliling Anda, Anda tidak bisa memungkiri bahwa hasil itu sesuatu yang dalam tanda kutip kadang di luar kendali kita. Misalnya, contohnya kalau kita nonton pertandingan sepak bola, kita seringkali melihat sebuah tim sepak bola yang mainnya bagus banget. Proses dia memainkan bola, ball position, taktik, dan sebagainya bagus banget. Tidak menjamin dia memenangkan pertandingan. Tidak menjamin dia jadi juara. Sehingga kalau kita compare ya, kita sandingkan dengan kalimat hasil tidak akan mengkhianati usaha. Itu jadi tidak match. Jadi, kok tidak sesuai? Dalam kehidupan sehari-hari juga mungkin gitu. Anda merasa Anda sudah bekerja keras luar biasa, sudah mengupayakan semuanya, tapi kok hasilnya tidak sesuai yang Anda harapkan? Di satu sisi memang kita juga bisa melihat orang yang menerima hasil terbaik, itu merupakan buah dari usaha terbaik. Tetapi tidak selalu. Nah, tidak selalu inilah, walaupun katakanlah prosentasenya tidak banyak, tetapi sekali terjadi di dalam hidup kita, itu bisa membuat kita down, akhirnya kita jadi enggan untuk berusaha lagi di waktu yang selanjutnya. Nah, saya merenungi diri sendiri mengamati fenomena ya, entah itu alumni, orang yang curhat, klien, dan sebagainya. Apa sih yang membuat kita tuh akhirnya jadi sulit menerima hasil apapun di dalam hidup? Hasil apapun, berarti hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan, dan hasil yang tidak sesuai. Ini harus dua-duanya, karena itu realitas. Nah, seringkali orang kan hanya siap menerima hasil yang diharapkan, tidak siap menerima hasil yang tidak sesuai dengan harapan dia. Saya renungkan, ternyata sebabnya kita sulit sekali untuk ikhlas menerima hasil adalah, pertama, tadi terlalu mencengkram kalimat, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Sehingga kita menuhankan usaha kita sebagai penyebab satu-satunya dari hasil. Ketika Anda sudah menuhankan ikhtiar Anda, Anda punya potensi untuk sulit menerima realitas yang nanti ada di ujung yang Anda tidak tahu. Oke ya? Yang kedua adalah, masih berkenaan dengan kalimat itu, banyak orang itu berikhtiar sebaik-baiknya, itu untuk memastikan hasil. Sekali lagi, ini tidak salah, tetapi jebakannya itu kayak racun nanti. Sehingga kita harus mengubah cara pandang kita dalam kita melakukan ikhtiar, karena nanti akan memperbaiki kualitas kita waktu menerima hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Caranya gimana? Begini, saya kasih cerita sedikit pengalaman saya sendiri, supaya Anda paham, baru saya simpulkan. Sewaktu ibu saya wafat, itu ceritanya kan singkatnya, karena saya dengan rumah orang tua jaraknya satu jam cukup jauh, ayah saya langsung membawa ibu saya yang tergeletak di kamar mandi, itu langsung dibawa ke puskesmas. Ketika saya sampai di puskesmas, pihak puskesmas sudah mengatakan bahwa batang otak ibu saya itu sudah mati. Artinya harapan hidup rendah. Dan karena harapan hidupnya sangat rendah, ini kalau dikirim pakai ambulan pun, kan ada prosedurnya ditanya sama rumah sakit rujukan, keadaan pasien ini gimana? Kalau sudah diinformasikan bahwa si pasien ini batang otaknya mati, rumah sakit rujukan nggak mau nerima, karena sangat kecil kemungkinannya untuk hidup. Jadi puskesmas ngomong begitu, ini sudah kecil kemungkinannya. Dan karena prosedurnya begitu, kami tidak bisa menggunakan ambulan. Akhirnya, ibu, kami bawa pakai mobil pribadi. Nah, kenapa saya yang sudah tahu, ya karena saya juga cukup ngerti wacana itu, kalau otak, otak belakang ini sudah, apa tuh, batang otaknya sudah rusak, itu kemungkinan hidupnya kecil. Tetapi kenapa saya tetap mau melakukan upaya yang lebih? Dalam tanda kutip, upaya yang terbaik. Niatan saya bukan meletakkan harapan ibu saya supaya punya peluang hidup, bukan. Saya sudah siap ibu saya punya dua kemungkinan, hidup dan mati, dan lebih besar sekarang mati, meninggal. Lalu kenapa saya melakukan upaya terbaik? Satu, pertama adalah untuk saya melindungi saya dan keluarga dari disalahkan keluarga besar dan lingkungan. Misalnya, kita berhenti sampai rumah sakit, lalu tidak ada upaya. Nanti, tetangga, saudara bisa saja kan ngomong, coba dibawa ke rumah sakit siapa tahu masih bisa hidup. Akhirnya kita akan menyesal akhirnya. Yang kedua, kalaupun tetangga dan lingkungan tidak menyalahkan, kita sendiri, diri saya sendiri, diri bapak saya, diri adik saya, yang menyesal, diri istri saya, yang menyesal, aduh, kalau bahasa jauhnya, ge-ge ya, atau jangan-jangan, kalau dibawa ke rumah sakit, ibu masih bisa hidup. Jadi, berangan-angan, panjang angan-angan. Nah, dalam rangka memupus panjang angan-angan, dalam rangka melindungi dari rasa bersalah, dalam rangka mencegah munculnya penyesalan yang terdalam, dalam rangka untuk membentengi diri dari disalahkan lingkungan, makanya, kami putuskan, tetap dibawa ke rumah sakit rujukan, rumah sakit watas. Dan, sesuai dengan apa yang disampaikan di pusat, memang ibu saya, sampai sana pun, sudah tidak bisa ditolong lagi. Tetapi, sejak awal, tujuannya bukan untuk meningkatkan harapan hidup, tetapi untuk tadi. Nah, ketika Anda melakukan upaya terbaik, tujuannya itu adalah seperti tadi, supaya saya itu tidak menyesal ketika hasilnya tidak sesuai, maka Anda akan lebih mudah ikhlas. Ketika Anda misalkan, belajarnya ogah-ogah, Anda belajarnya malas-malesan, lalu hasil ujian Anda jelek, Anda tidak lulus, mungkin akan muncul rasa bersalah dan penyesalan. Aduh ya, jangan-jangan kalau saya belajar lebih serius, ini bisa lolos, saya bisa lulus. Jadi, akhirnya, menyalahkan diri sendiri dan menyesal, dan itu energinya sangat rendah. coba kalau Anda belajar sungguh-sungguh, lalu, ternyata tidak lulus. Anda akan lebih mudah lepas, karena aku sudah do my best, God the rest, sisanya sudah urusan Tuhan. Udah bukan campur tangan saya. Nah, bagi Anda yang selama ini sudah berusaha sangat keras, lalu hasilnya sering tidak sesuai, dan menimbulkan penderitaan, problem Anda di situ. Anda terlalu mencengkram, bahwa usaha Anda Tuhankan sebagai penyebab tunggal dari sebuah hasil. Yang kedua, Anda tidak melakukan upaya terbaik. Yang ketiga, Anda melakukan upaya yang terbaik, tetapi niatannya untuk memastikan hasil. Bukan untuk membentengi, melindungi diri Anda dari penyesalan dan rasa bersalah. Silahkan dicoba saja ketika Anda menggeser niatan Anda dalam usaha Anda, niatan Anda dalam upaya terbaik adalah untuk tadi, melindungi dari penyesalan dan sebagainya, hasil apapun, akan bisa Anda terima dengan ikhlas. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, Bila Taufiq Al-Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you! Terima kasih telah menonton!